Memasuki musim penghujan, sejumlah instansi dan stakeholder kebencanaan di Tulung Agung mulai meningkatkan kesiap-siagaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Tiga jenis bencana yang mengancam Tulung Agung adalah banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Apel kesiap-siagaan terhadap ancaman bencana alam hidrometeorologi ini digelar oleh Polres Tulung Agung bersama TNI, BPBD, PMI, Dinas Sosial, dan berbagai unsur kebencanaan lainnya. Kesiap-siagaan peralatan dan personel penting untuk ditingkatkan, mengingat saat ini telah memasuki musim penghujan. Terlebih beberapa wilayah Tulung Agung masuk kategori rawan bencana alam. Bencana tanah longsor berpotensi terjadi di kawasan pegunungan seperti kecamatan Sendang, Pagerwojo, dan Tanggung Gunung. Sementara bencana banjir rawan terjadi di kecamatan Campur Darat, Kalidawir, Bandung, Karangrejo, dan Tanggung Gunung. Memang untuk beberapa wilayah tadi saya sampaikan, di mana kontur wilayahnya berbukit dan memiliki arus sungai yang cukup besar, dengan kita lihat beberapa fungsi lahan yang semula ditanami pohon-pohon beralih menjadi ladang, ini menjadi potensi yang cukup tinggi. Tetapi dengan kerja sama dari stakeholder terkait, tentunya mengajak masyarakat, kita akan berupaya menurunkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.